Intro Terkait dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Komisi 6 DPRRI mempertanyakan langkah BKPM yang menghentikan penerbitan izin usaha akibat transisi perizinan usaha menjadi sistem online single submission atau OSS di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Genung Santara 1 DPRRI, anggota Komisi 6 DPRRI Ihsan Yunus menilai langkah yang diambil pemerintah bisa langsung mengganggu iklim investasi sebab sudah mulai berdampak pada perusahaan yang akan memperpanjang atau mengurus perizinan yang sudah keadaan luarsa. Setiap badan atau orang yang melakukan usaha nantinya juga diwajibkan memiliki nomor induk berusaha melalui OSS. Yang janjinya tadi, dari rapat tadi kita dengar bahwa penerapan sistem OSS ini hanya dalam hitungan hari. Sampai hari ini yang sudah lebih dari 21 Juni sampai hari ini yang kurang lebih sudah mungkin 9-10 hari itu belum bisa dilaksanakan. Anggota Komisi 6 DPRRI Darmadi Durianto mengatakan pergantian sistem penerbitan izin usaha akan berdampak luas akibat kurangnya sosialisasi, khususnya pada pengusaha yang sudah melampaui tenggat waktu perpanjangan. Terlalu prematur bahwa ini langsung diundangkan sehingga banyak kementerian disuruh stop untuk mengurus pelayanan perizinan. Ini tentu akan berdampak cukup negatif buat implementasi di bawah. Ayu dan Denus TV Air Parlemen, laporkan.